Madiun yang tidak hanya dikenal sebagai kota gadis dan surga kuliner pecel yang lezat. Tapi, Madiun menyimpan fakta-fakta unik yang jarang diketahui orang. Bagaimana kehidupan di Madiun? Bagaimana masyarakatnya? Apa saja fakta yang menarik? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama saya untuk menguak lebih dalam Madiun. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe serta nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Caruban sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2019. Sebagian gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban yang merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2022 sebanyak 761.392 jiwa. Kabupaten Madiun dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta dengan kode Jalan Nasional Rute 17 dari Kota Surabaya hingga Kecamatan Mejayan dan Jalan Nasional Rute 32 dari Kecamatan Mejayan hingga Kecamatan Madiun. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa daerah operasif Madiun. Wilayah yang dilintasi termasuk wilayah Caruban, Saradan, Dolopo, Dagangan, dan Balerejo. Kabupaten Madiun terdiri atas 15 kecamatan yang terbagi dalam 206 terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Bahasa yang dalam kehidupan sehari-hari penduduk kabupaten Madiun yakni menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Madiun. Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah berdiri pada tanggal paru terang bulan Muharam tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568. Berawal pada masa Kesultanan Demak yang ditandai dengan perkawinan Putra Makota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah Putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya. Pangeran Surya Patiunus menduduki Kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kiai Rekso Gati. Pangeran Timor dilantik menjadi bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kiai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518 sampai 1568. Pada tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kunchen, Kota Madiun sampai tahun 1590. Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur Panembahan Rangga Jumena kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumilah. Bupati inilah selaku senopati menggalaning perang yang memimpin prajurit-prajurit mancanegara timur. Pada tahun 1586 dan 1587, Mataram melakukan penyerangan ke Purabaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purabaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Dumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawid Jajah dengan Raden Ayu Retno Dumilah dilakukan di sekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo atau Madiun. Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawid Jajah dan melalui bujuk rayunya. Raden Ayu Retno Dumilah dipersunting oleh Sutawid Jajah dan diboyong ke istana Mataram di Plaret, Yogyakarta sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut. Maka pada hari Jumat lagi tanggal 16 November 1590 Masehi, nama Purabaya diganti menjadi Madiun. UMK 2023 untuk kota Madiun adalah Rp2.190.216 per bulan. Biaya hidup di Madiun rata-rata Rp800.000 sampai Rp2.000.000 per bulan. Namun tergantung gaya hidup masing-masing. Madiun dijuluki sebagai kota gadis. Apakah di sana banyak gadis atau perawan? Ternyata gadis merupakan singkatan dari perdagangan, pendidikan, dan industri. Dalam hal perdagangan, kota ini bisa dibilang sebagai pusat perdagangan penting bagi kota-kota di sekelilingnya, seperti Magetan, Pacitan, dan Ponorogo. Perdagangan tersebut didukung dengan adanya berbagai fasilitas, contohnya Pasar Besar Madiun, Pasar Seleko, Pasar Kawak, dan beberapa pasar yang lain. Selain itu, juga di kota Madiun Jawa Timur ini juga terdapat mal-mal besar yang terdiri dari Madiun Plaza, Pasar Raya Seri Ratu, Timbul Jaya Plaza, Sunciti Mall, Carefour, dan Presiden Plaza yang merupakan mal pertama dan tertua di kota Madiun. Kota Madiun juga memiliki instansi pendidikan yang cukup banyak. Menurut data yang sudah tercatat, Kota ini memiliki 99 taman kanak-kanak, 89 SD dan MI, 27 SMP dan MTS negeri maupun swasta, serta 17 SMA dan MA negeri maupun swasta. Kota ini juga memiliki tiga universitas swasta, yaitu Universitas PGRI Madiun, Universitas Merdeka, dan Universitas Widya Mandala. Sedangkan untuk Politeknik Negeri Madiun, merupakan satu-satunya Politeknik Negeri yang terletak di kota ini. Industri di kota Madiun juga sudah cukup banyak. Salah satunya adalah pusat industri kereta api, yaitu PT. INKA. Kota Madiun juga memiliki pabrik gula, contohnya PG, Rejo Agung yang sangat terkenal. Kota Madiun bisa dibilang memiliki banyak potensi, baik dari segi kuliner, segi pariwisata, maupun segi budaya. Jika ditinjau dari segi kuliner, kota ini memiliki satu makanan yang sudah sangat terkenal di negeri ini, yaitu pecel. Pecel merupakan makanan yang terdiri atas berbagai sayuran yang disiram dengan sambal kacang. Makanan tersebut sangat mudah ditemukan di sepanjang jalanan kota ini. Banyak tempat wisata yang bisa ditemukan di kota Madiun. Monumen Kresek adalah salah satunya. Monumen yang menjadi bukti sejarah keganasan PKI ini memiliki luas 2 hektare yang berada 8 km ke arah timur dari kota Madiun. Tepatnya berada di desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Anda juga bisa berwisata ke Gunung Wilis. Gunung Wilis memiliki ketinggian 2.169 meter di atas permukaan laut yang berada di Kabupaten Madiun. Di lereng gunung tersebut, terdapat tempat wisata bernama air terjun Seweru yang memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Tak hanya air terjun Seweru, kota Madiun juga memiliki beberapa air terjun lainnya. Seperti air terjun Krecekan, Danu, dan air terjun Banyulawe, yang terletak di Kecamatan Kare. Serta air terjun Kucur, yang terletak di Kecamatan Dagangan. Kota Madiun juga memiliki potensi dalam segi budaya. Adat Jawa yang masih kental sangat terlihat di kota ini. Bahasa Jawa bisa dibilang menjadi bahasa sehari-hari sehingga tak heran jika logat mereka akan sangat berbeda dengan daerah yang berbeda adat dan suku. Pencaksilat merupakan salah satu seni beladiri yang sangat terkenal di kota ini. Banyak aliran yang terdapat di kota Madiun, contohnya persaudaraan setia hati teratai dan persaudaraan setia hati Tunas Muda Winongo. Masih banyak pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan hingga saat ini seperti pentas wayang kulit yang biasanya diadakan untuk memperingati hari kemerdekaan. Pertunjukan tersebut selalu diadakan di alun-alun kota Madiun sehingga terbuka untuk masyarakat umum. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah kota Madiun sangat mengapresiasi bakat dalam bidang seni yang dimiliki penduduknya. Banyak orang yang belum mengerti mengenai kota Madiun ini. Kota kecil ini terbukti memiliki pesona tersendiri baik dari segi ekonomi, pendidikan, wisata, maupun budaya. Dengan pesona tersebut, pastinya ada harapan agar kota Madiun mengembangkan semua potensi dari pesona-pesona yang telah disebutkan tersebut. Semua bagian dari kota ini harus bekerjasama untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan begitu, kota Madiun akan menjadi lebih baik dan dikenal oleh banyak orang. Itulah beberapa hal menarik tentang Madiun. Apa pendapat Anda tentang Madiun? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.